Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, saya Cepi Paridi Hikmat Kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi Liputan Khusus telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual Yang sudah kami siapkan dan kami rangkum selama 30 menit ke depan Masyarakat sudah mulai mudik lebaran untuk perayakan Aidul Fitri di kampung halamannya Dengan menggunakan transformasi umum maupun dengan transformasi pribadi hingga ke tujuannya masing-masing Arus mudik lebaran yang diprediksi bakal naik sangat signifikan Akan terjadi pada tanggal 28 April hingga 30 April tahun 2022 Arus lalu lintas di padarang Bandung Barat Sampai dengan kawasan agrega Bupaten Bandung Mulai rame pemudik di Hakmin 5 Lebaran 2022 Kendaraan Roda 2 terpantau sangat mendominasi di seluruh ruas jalan Pantauan Siribangi TV 1922 selasa 27 April tahun 2022 Sekitar pukul 08.30 Indonesia bagian Barat Kendaraan pemudik baik sepeda motor atau mobil Dengan plat nomor luar kota melintas dari arah barat ke timur Terlihat juga pemudik yang membawa barang bawaan khas mudik Seperti membawa dus di belakang motornya Atau membawa barang di atas mobilnya Dari Bogor Dari Bogor, jam berapa dari sana? Jam 3 Jam 3 pagi Tadi gimana? Di jalan lancar pak? Lancar Lancar? Nggak ada hambatan Mau kemana tujuannya pak? Laling Jam 5.30 Jam 5.30? Dari Bandung ke sini lancar? Lancar Nggak ada hambatan Tujuannya mau kemana pak? Nggak berpas Berpas? Dari data yang dihimpun dari pos Induk Nagrek Di sub Kabupaten Bandung Kendaraan yang mengarah dari barat ke timur Mencapai 35.500 teratan kawasan Cilenyi Hingga ke Nagrek Akan terjadi H-4 Aidul Pritri 1443 Hijriah Atau 28 April tahun 2022 Kaporesta Kompes Polisi Koswarawi Bowo mengatakan Menyambut arus mudik yang diperkirakan H-4 pihaknya akan menyiapkan sejumlah langkah-langkah yang fermentif Pembangunan pos yang disiapkan atas kerjasama antara Poresta Bandung, TNI, Pemkap Bandung, Dinas Perhubungan dan Intansi terkait Arus mudik lebaran yang diprediksi bakal naik signifikan terjadi pada hari besok tanggal 28 hingga 30 April 2022 Untuk membantu kelancaran, pihak Palang Merah Indonesia menerjunkan puluhan relawan dan tenaga medis dalam menghadapi arus mudik maupun arus balik Puluhan relawan diterjunkan sebanyak 35 relawan yang saat mudik lebaran dan menyiapkan dokter dan ambulan di sejumlah posko pengamanan mudik lebaran 2022 Untuk mendukung pelayanan arus mudik lebaran di wilayah Bandung Raya Siaga penuh selama libur hari raya Aidul Pritri 1443 Hijriah sejak 28 April sampai dengan 29 Mei tahun 2022 Kata salah satu korla ke kru Siliwangi TV 1922 Di sisi lain, DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Indramayu sudah menerjunkan anggotanya untuk membantu di posko lebaran Walau dari surat edaran DPD Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Provinsi Jawa Barat Mulai tanggal 29 April tahun 2022, personil anggota Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Wilayah Jawa Barat Bersinergi ikut membantu TNI, Polri, pemerintah setempat serta tim tenaga medis Untuk ikut serta mendukung di beberapa pos mudik lebaran melalui operasi ketupat 2022 Untuk memberikan dukungan kepada pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di sepanjang jalur mudik di wilayahnya masing-masing Yana Mulyana Siliwangi TV 1922 mengabarkan daripada larangi Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini Saya Cepi Padidi Hikmat mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan Terima kasih atas kebersamaan Anda Saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa Siliwangi Jiwa Raga Siliwangi Jiwa Raga